Intro Andai bendera ini tak pernah berkibar di Nusantara maka Indonesia tidak akan pernah ada tak ada Pancasila, tak ada pula Semboyan Bineka Tunggalika yang ada hanyalah kerajaan dan kesultanan yang akan berjaya Raja dan Sultan akan memerintah dan mengatur wilayah kekuasaannya Sungguh, Belanda telah mengacak-acak perjalanan kehidupan manusia Nusantara Pada umumnya, kita hanya mengetahui tentang Karuda Pancasila sebagai lambang negara Namun tidak semua orang yang tahu tentang desainer lambang negara yang namanya terbuang dari bangunan sejarah Pada Undang-Undang No.24 tahun 2009 tentang eksistensi bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan sosok Wageh Rudolov Supratman Sangat Melekat dan namanya disebutkan sebagai pencipta lagu kebangsaan Berbanding terbalik dengan sosok perancang yang karyanya menduduki puncak tertinggi dalam struktur negara yaitu lambang negara Garuda Pancasila Siapakah dia? Dia adalah Sultan Hamid II Sosok yang diperbincangkan belakangan ini terkait penetapan eksistensinya sebagai pelawan nasional sekaligus sebagai diplomat yang terlibat dalam proses panjang terbentuknya lambang negara Terlepas dari stigma negatif sebagai pengkhianat Sultan Hamid memiliki peranan yang sangat penting dalam merancang lambang negara kita Seandainya tanggal 27 Desember tahun 1949 Sultan Hamid tidak ikut menunda tangani hasil KMB Den Haag di Belanda Apakah secara hukum internasional Belanda akan menyakui kedalatan negara kita? Atau seandainya Sultan Hamid II bersikuku tidak ingin bergabung dalam RIS Apakah pengakuan kedalatan itu terjadi? Silakan teman-teman menilai sendiri Saya akan mencoba merangkum 8 fakta terkait Sultan Hamid II Apakah dia seorang pengkhianat? Atau seorang pahlawan? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share Stay tune ya Sultan Pontianak Generasi Ketujuh Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri Atau lebih dikenal dengan Sultan Hamid Lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1913 di Pontianak Dari pasangan Syarif Muhammad Al-Qadri dan Syedja Jamila Syarwani Ayahnya Syarif Muhammad Al-Qadri merupakan Sultan Keenam Pontianak yang memiliki keturunan Indonesia Arab Dan mereka merupakan keturunan dari pendiri negeri Pontianak Bernama Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri Sultan Hamid merupakan Sultan Generasi Ketujuh yang dilantik pada tanggal 29 Oktober tahun 1945 Mengetingkan ayahnya Syarif Muhammad Al-Qadri Menjadi Ajudan Ratu Belanda Sejak masa kecil Sultan Hamid II telah mendapat pendidikan dengan standar modern Ia mulai mengenyam pendidikan Els di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung Setelah tamat sekolah tahun 1932 Ia melanjutkan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi di Teknisi Hoki School Yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung Tetapi di sisi lain Sultan Hamid II lebih tertarik pada dunia militer Ia memilih masuk pendidikan Akademi Militer Belanda di Bereda, Belanda Dan tamat pada tahun 1938 Sultan Hamid kemudian merintis karirnya sebagai Perwira Tentara Kerajaan Hindai Belanda atau PNIL Maka pada tahun 1946 Sultan Hamid menerima jabatan kehormatan sebagai Ajudan Ratu Belanda Weh Homina Dengan pangkat Mayor General Mungkin ini merupakan alasan kenapa para sejarawan seperti Anar Gonggong Tak setuju dengan gelar pelawan nasional untuk Sultan Hamid Menjadi Keto BFO dan terlibat dalam perjanjian inter-Indonesia dan konferensi meja bundar Pada tahun 1949 Sultan Hamid II menjabat sebagai Keto BFO menggantikan Mester Tengku Bahruin Saat BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, berbagai upaya dilakukan untuk menjembatani kepentingan antara Indonesia Agar menemukan solusi bersama Sultan Hamid dengan penuh loyalitas Turut melaksanakan konferensi inter-Indonesia dengan berbagai kesepakatan untuk mencapai hasil yang maksimal Kesepakatan yang diraih dalam konferensi inter-Indonesia sangat membantu dalam pembahasan selanjutnya pada konferensi meja bundar Yang merupakan suatu perjanjian yang menjadi salah satu tonggak terpenting bagi sejarah Indonesia Untuk mendapat pengakuan kedolatan negara ini dari Belanda Bahkan dengan kesungguhan hatinya Sultan Hamid II turut sirta dan menandatangani hasil konferensi meja bundar Demi mencapai hasil yang baik dalam konferensi itu Menjadi Menteri Riz Sonder Portofolio Tanggal 20 Desember tahun 1949 Sultan Hamid II ditunjuk Soekarno untuk bergabung dalam kabinetris Tetapi ia diangkat sebagai Menteri Negara Sonder Portofolio Bukan sebagai Menteri Departemen Pasti ada rasa kecewa dalam dirinya Kenapa ia tidak menduduki jabatan Menteri Pertahanan Padahal kita bisa lihat reputasi dan karir kemiliterannya terpenuhi Apa mungkin dia lulusan Akademi Militer Belanda? Padahal kalau dilihat-lihat Banyak tokoh penting lulusan Akademi Militer Belanda Menduduki posisi penting Seperti Sultan Hamid Kogono IX Abdul Haris Nasition dan sebagainya Ataukah dari awal Konsep negara pemikiran federalis lah yang membuat ia di nomor duakan Desainer Lambang Garuda Pada tanggal 10 Januari tahun 1950 Dibentuklah suatu panitia dengan nama Panitia Lencana Negara Dan misi dari panitia ini adalah pembuatan lambang negara dibawah koordinasi Sultan Hamid II Dengan susunan panitia teknis adalah Muhammad Yamin Ki Hajar Dewantara Melkias Agustinus Pelpesi Muhammad Natsir Dan Raden Mas Ngabehi Pur Bajaraka Pada akhirnya terpilihlah dua karya rencangan lambang negara yang direkomendasikan oleh Karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin Dalam peninjauan dan seleksi berikutnya Hasil karya Muhammad Yamin ditolak panitia Karena mengandung unsur sinar matahari Dan dianggap representasi dengan fasisme Jepang Sedangkan sekisah awal yang direkomendasikan oleh Sultan Hamid II diterima Menginginkan gagasan konsep federal bukan kesatuan Terbentuknya Riz tidak terlepas dari kembalinya Belanda Dan terbentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan BFO pada Konferensi Meja Bundar Kesepakatan Konferensi Meja Bundar ini membuat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat Dalam kanca politik nasional, Sultan Hamid II adalah toko yang dianggap kontroversial dengan pemikiran negara federalis Tetapi di satu sisi beliau adalah perancang lembang negara Gagasan serta prinsip federalis itulah Yang kemudian membuatnya berbenturan dengan para penganut paham negara kesatuan Yang menginginkan adanya dominasi kekuasaan Menikah dengan wanita keturunan Belanda Marie van Delden merupakan istri dari Sultan Hamid II Merupakan seorang wanita berketurunan Belanda yang lahir di Surabaya pada tahun 1915 Ayah dari Maria van Delden merupakan seorang pejabat Belanda yang memegang jabatan penting di Kediri kala itu Sebelum menikah dengan Sultan Hamid II, banyak pejabat yang ingin mempersunting Maria van Delden Ya salah satunya termasuk Sultan Hemangkubwono IX Tetapi cinta berkata lain Maria van Delden akhirnya menikah dengan Sultan Hamid II Maria van Delden hingga akhir hayatnya Sampai bermusim 95 tahun Beliau tetap setia sama Sultan Hamid II Dicap sebagai pemberontak dan pengkhianat Sultan Hamid II dianggap sosok yang kontroversial Karena dituduh ikut merencanakan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA Bahkan ia juga pernah ditahan tanpa terlebih dahulu diadili karena dituduh terlibat dalam rencana makar Sultan Hamid II ditangkap tanggal 5 April tahun 1990 di Hotel de Indes atas perintah Jaksa Agung Ia dituduh bersih kongkol dengan Westerling dan termasuk rencana ingin menembak mati Sultan Hemangkubwono IX pada tanggal 24 Januari tahun 1950 saat sidang Dewan Menteri Riz Kemudian pada tanggal 25 Februari tahun 1953 Sultan Hamid menjalani sidang dan mulai diperiksa Tanggal 8 April tahun 1953 Makam Agung Indonesia menjatuhkan dan memberikan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan kepada Sultan Hamid II dengan diberi pertimbangkan untuk mengajukan gerasi Tetapi pada saat pengajuan gerasi sesuai keputusan Presiden nomor 923 hal itu ditolak oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 September 1953 Dalam persidangan pada tahun 1953 Sultan Hamid tidak bisa dibuktikan kesalahan pada tuduhan Primer dan Makam Agung membebaskan Sultan Hamid dari tuduhan Primer Jadi tuduhan Primer yang dimaksudkan Makam Agung adalah buktinya masih rancu dalam artian sangat kabur dan belum meyakinkan Makam Agung Maka dari itu Sultan Hamid II tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penyerbuan Bandung Yang jadi pertanyaannya mengapa Sultan Hamid II dijatuhi hukuman 10 tahun Apakah karena pengakuannya hanya sebatas niat ingin menyerang rapat Dewan Menteri Ataukah karena di dalam sidang tersebut kitab undang-undang hukum pidana yang dipakai adalah kitab undang-undang hukum pidana buatan Belanda Sehingga niat pun sudah bisa dihukum Jadi mungkin Sultan Hamid dihukum karena atas pengakuannya sendiri Dan dengan gentleman ia menerima hukuman tersebut Tapi kembali lagi kita bandingkan dan melihat adil ke itu Ketika kudeta yang dilakukan oleh Miamin pada tanggal 3 Juli 1946 secara terbuka kepada Republik Indonesia Bahkan kudeta tersebut memakan korban dan hanya dijatuhi hukuman 4 tahun Dan juga dipotong masa tahanan Sedangkan Sultan Hamid II yang peristiwanya belum terjadi Malah dihukum 10 tahun Itu pun belum ada bukti autentik yang membuat ia bersalah Dirinya diperlakukan lebih buruk ketimbang peristiwa 3 Juli 1946 Tahun 1946 Apakah mungkin karena Sultan Hamid seorang yang berfikiran dengan konsep negara federalis Setelah bebas pada tahun 1958 Ia tak lagi terlibat dalam dunia politik Tak lama berselang ia kembali ditangkap dengan tuduhan Hendak ingin melakukan kegiatan makar Akhirnya dijebloskan kembali ke rumah tahanan militer Madiun Jawa Timur Dan ditahan kurang lebih 4 tahun tanpa proses persidangan Akhirnya pada tahun 1966 Ia dibebaskan setelah era Soekarno berakhir Namanya menjadi buruk dengan adanya stigma sebagai pengkhianat Dan jasa-jasa besarnya terlupakan sampai saat ini Apalagi ditambah dengan statement Hendro Priyono Yang menyudutkan eksistensi Sultan Hamid II yang menghobohkan Seperti jika disimpulkan dari pembicaraan Hendro Priyono Apakah benar Sultan Hamid II memasang dua kaki di antara Republik Indonesia dan Belanda Kaki pertama yang dimana berpihak kepada Indonesia Karena begitu banyak dedikasinya untuk bangsa ini Dan kaki kedua yang dimana ingin menjaga suatu hubungan harmonis Dengan Belanda sebagai perwira tentara Kenil Apa motifnya? Satu hal yang pasti Para perjuang terdahulu tentu punya pilihan-pilihan dan alasannya Lebih baik jasanya kita kenang dan hormati Silakan teman-teman menilai dan memberikan komentar sesuai perspektif teman-teman Itulah delapan fakta terkait Sultan Hamid II yang perlu kita ketahui